KAMIS SIANG, 10 OKTOBER 2024 PDIP diketahui menggugat KPU ke PT UN pada 2 April 2024 atas perbuatan melawan hukum karena telah menerima pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024 Pelaksanaan sidang perkara ini sudah berlangsung 4 bulan lebih dengan sidang perdana pada KAMIS, 30 Mei 2024 Namun sidang putusan gugatan PDIP terhadap KPU terkait pencalonan Gibran ini tidak dapat diliput langsung Gugatan PDIP ini ditujukan untuk KPU atas permasalahan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden yang diterima oleh KPU sementara peraturan KPU atau yang disebut PKPU belum dibuat terkait mengubah batas usia pencalonan Hal inilah yang dianggap oleh PDIP melanggar konstitusi Sehingga PDIP melaporkan ke PT UN meminta KPU menunda penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Telisik TV mengabarkan